Halo, KoFriends! Wah, ada soal matematika yang menarik banget nih. Yuk kita kerjain sama-sama ya. Ubahlah pecahan campuran berikut ke pecahan biasa menggunakan cara pertama. Kita harus tahu dulu nih, KoFriends. Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Kemudian pecahan biasa itu terdiri dari pembilang dan penyebut. Nah, KoFriends, untuk merubah pecahan campuran ke bentuk pecahan biasa, maka di sini kita akan tuliskan bilangan bulat ditambahkan dengan pecahan biasanya. Kemudian, bilangan bulatnya akan kita ubah bentuknya menjadi pecahan biasa. Yuk, sekarang kita sama-sama mengerjakan yang A terlebih dahulu. 4, 3 per 8. Maka dapat kita tuliskan 4 ditambahkan dengan 3 per 8. Nah, KoFriends di sini 4 adalah bilangan bulat dan 3 per 8 adalah pecahan biasa. Nah, di sini kita akan mengubah ya bentuk bilangan bulatnya, yaitu bilangan bulat 4, ke menjadi bentuk pecahan biasa. Maka, KoFriends untuk merubahnya, pertama-tama kita lihat dulu nih pecahan biasanya, yaitu 3 per 8. Penyebutnya adalah 8, ya KoFriends. Sehingga untuk bilangan bulatnya yang akan kita ubah bentuknya menjadi pecahan biasa, penyebutnya akan kita samakan menjadi 8. Sehingga untuk menentukan pembilangnya, maka penyebutnya akan kita kalikan dengan bilangan bulatnya. Maka 8 kita kalikan dengan 4. Hasilnya adalah 32. Maka pembilangnya adalah 32, betul. Kemudian penyebutnya adalah 8, ya KoFriends. Kemudian kita tambahkan dengan 3 per 8. Nah, di sini pecahan biasa ditambah dengan pecahan biasa. Dan penyebutnya sudah sama ya, yaitu 8. Sehingga tinggal kita tambahkan pembilangnya, ya KoFriends. Sehingga 32 ditambahkan dengan 3. Hasilnya betul, yaitu 35. 5, sehingga penyebutnya tetap 8, ya KoFriends. Sehingga pecahan biasanya adalah 35 per 8. Gimana? Mudah banget kan? Yuk sekarang kita sama-sama mengerjakan yang B, ya. 3, 5 per 12 adalah pecahan campuran, ya. Maka dapat kita tuliskan 3 ditambahkan dengan 5 per 12. Di sini bilangan bulat 3 akan kita ubah bentuknya menjadi bentuk pecahan biasa, ya KoFriends. Pertama-tama kita lihat dulu nih pecahan biasanya. Penyebutnya adalah 12, ya KoFriends. Maka untuk bilangan bulatnya yang akan kita ubah bentuknya menjadi pecahan biasa, penyebutnya akan kita samakan menjadi betul, menjadi 12, ya. Sehingga untuk menentukan pembilangnya, maka penyebutnya akan kita kalikan dengan bilangan bulatnya. Maka 12 kita kalikan dengan 3. Berapa, KoFriends? Betul, yaitu 36. Sehingga pembilangnya adalah 36. Betul, kemudian penyebutnya adalah 12, ya KoFriends. Kemudian tinggal kita jumlahkan saja, KoFriends, dengan 5 per 12. Nah, di sini penyebutnya sama, ya. Maka tinggal kita jumlahkan pembilangnya. Sehingga 36 ditambahkan dengan 5. Berapa, KoFriends? Betul, yaitu 41. Kemudian penyebutnya adalah 12. Sehingga pecahan biasanya adalah 41 per 12. Gimana? Mudah banget, kan, KoFriends? Tetap semangat belajarnya, ya.